Intro Kejaksaan Negeri atau Kejari Bandar Lampung masih terus melakukan upaya pengejaran terhadap 5 daftar pencarian orang atau DPO di Bandar Lampung yang terdiri dari berbagai kasus. Kepala Kejari Bandar Lampung, Abdullah Nur Deni mengungkapkan, pengejaran ini juga merupakan himbauan dan arahan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sebelumnya ada 6 DPO namun salah satu DPO telah meninggal dunia sehingga hanya tersisa 5 orang. Apabila tidak mengalami kendala di lapangan, pihaknya akan segera melakukan penangkapan terhadap 5 DPO tersebut. Diketahui DPO tersebut telah terjadi sejak 2012 silam. Ada pun nama-nama yang terdaftar dalam DPO diantaranya Satono, Haider Tihang, Sugan Sukiando Jojo, Basai Sutami, Susanti Putri, Ahmad Azani, dan Sari Fuddin Kesuma. Saya informasikan bahwa Kejaksaan Agung Republik Bandar Lampung sampai dengan hari ini masih memiliki target DPO pencairian orang 5 orang. Karena kemarin 6 semula karena salah satunya meninggal, yaitu 3 anak korupsi Satono. Sekarang tinggal 5, menurutnya nanti bisa kari-kari-kari-kari-kari. Untuk target kita sendiri, apakah dalam waktu dekat ini bakal diselesaikan, Pak? Mengingat himbawan dari Kejaksaan Agung kemarin? Jadi yang namanya kerja-kerja. Kenapa diperolehnya orang itu? Kalau target, kita berusaha target secepatnya. Saya kemarin punya target selama 3 bulan untuk menyelesaikan kasus kemarin. Namun ternyata karena yang bersangkutan juga termasuk kategori licin, ya akhirnya masalah. Target-karet itu perlu evaluasi-ervolasi saja. Kita bikinnya secepatnya, nanti apa permasalahannya, kendalanya apa, nah itu yang akan kita bahas. Dari Bandar Lampung, Sandi Fernando Saburai TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.